Halo, perkenalkan nama saya Basilisandri Tisari Sienim Batyol dengan NIM 411-200-10121. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari jurusan teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Merjubwana, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mengenai manajemen komunikasi proyek. Hal ini atau tugas besar ini untuk sebagai nilai, untuk tugas besar pada mata kuliah manajemen komunikasi proyek yang didoseni oleh Ibu Lili Kolida, STMT. Baiklah langsung saja. Ada 3 poin yang harus saya jelaskan. Jadi poin pertama yaitu pengertian dan peran penting manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Manajemen komunikasi ini pada dasarnya itu adalah suatu perpaduan ima komunikasi dengan teori manajemen untuk bisa diterapkan dalam berbagai latar belakang suatu komunikasi. Dalam hal ini, kalau di mata pelajaran ini adalah di latar tempat belakangnya yaitu proyek. Manajemen komunikasi juga bisa diartikan sebagai suatu perencanaan sistematis, penerapan, pemantauan, serta revisi dari seluruh saluran komunikasi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Bisa dibilang manajemen komunikasi juga akan membentuk suatu alur komunikasi agar nantinya bisa melahirkan koordinasi yang tidak sangat berbenturan untuk menghasilkan solusi jika nantinya ada perbedaan pendapat. Peran dalam manajemen komunikasi proyek adalah memastikan generasi, koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi proyek yang tepat waktu dan sesuai. Dalam hal ini, manajemen komunikasi proyek ini menjaga bagaimana komunikasi di dalam suatu proyek dapat terlaksana dengan baik, sehingga informasi yang didapatkan juga dari satu pihak ke pihak lain dapat berjalan dengan baik dan tidak ada namanya salah paham. Oke, saya masuk ke sologi yang kedua yaitu proses perencana manajemen komunikasi proyek konstruksi. Menurut proyek komunikasi manajemen overview, ini termasuk dalam plan komunikasi manajemen dengan inputnya yaitu ada proyek chatter, proyek manajemen plan, proyek dokumen, enterprise improvement factors atau AEF, habis itu ada organization process asset atau OPA, dan ada juga tools and technique. Tekniknya dan juga banyak-banyak ada expert judgment ataupun dapat ahli, communication recruitment analysis, analisis komunikasi, komunikasi teknologi, communication models, communication methods, interpersonal and team skills, lalu ada data representation, ada meetings, dan output yang didapatkan dari planning itu yaitu komunikasi manajemen plan, lalu ada juga proyek manajemen plan update, dan proyek dokumen update. Oke, perencana komunikasi ini merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat seringnya kegagalan proyek tergait dengan kegagalan komunikasi, membuat analisis stakeholder untuk komunikasi proyek juga membantu dalam perencanaan komunikasi. Isi rencana manajemen proyek itu adalah kebutuhan komunikasi stakeholder, lalu informasi yang akan dikomunikasikan, termasuk format, konten, dan tingkat rencian, lalu orang-orang yang terlibat, lalu metode dan teknologi yang digunakan dalam penyampaian informasi, jadwal penyampaian informasi, metode untuk memperoleh informasi, metode penyampaian komunikasi terkait progres kerja, lalu metode penyelesaian masalah dan daftar istilah atau terminologi. Contoh dokumen perencanaan komunikasi seperti ini, ada dari stakeholder itu customer management, lalu customer business staff, internal management, training management, lalu biasanya dalam proyek itu ada due date-nya atau ada deadline-nya, habis itu kontak person-nya siapa, lalu untuk apakah bersifat per bulan report itu, atau bersifat training plan saja, lalu ada juga template-template itu dalam hal ini, dokumen itu diserahkan itu dalam bentuk hard copy, email, atau melalui internet, atau ya hard copy. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu proses pengelolaan manajemen komunikasi proyek konstruksi. Nah, itu termasuk dalam managed communication dengan input-nya, yaitu project management plan, project documents, work performance reports, enterprise environment factors, lalu organisasi proses aset. Lalu ada tools and technique, yaitu ada pertama communication technology, communication methods, communication skill, project management information system, ada project reporting, interpersonal and team skill, dan meeting. Outputnya akan didapatkan project communication tentunya. Lalu ada project management plan updates, lalu ada project document updates, dan organization process aset updates. Dalam hal ini, kalau mengelola itu lebih kepada bagaimana kita melaporkan progres dari suatu proyek. Nah, kita masuk dalam distribusi informasi. Nah, dalam pengelolaan proyek ini sangat amat penting karena tentang distribusi informasi. Dalam proses distribusi informasi ini, diperlukan cara yang tepat, orang yang tepat, waktu yang tepat, dan format yang berguna, termasuk dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan distribusi informasi serta metode formal maupun informal. Contohnya, beberapa hal penting dalam melakukan distribusi informasi itu penggunaan teknologi, cara informal, lalu pendanganan informasi yang sangat penting agar dapat disebutkan dengan efektif dan tepat waktu, lalu memilih media yang cocok untuk berkomunikasi, pengelaman akan teknik komunikasi individual dan berkelompok, lalu teknik menyampaikan berita buruk. Dalam hal ini, dalam distribusi informasi itu, kita harus mengetahui dengan siapa kita berbicara dan dengan siapa kita seperti melaporkan. Jadi, ada beberapa pemisah. Contohnya, jika kita melaporkan kepada stakeholder atau dalam hal ini yang lebih tinggi dari kita, maka kita lebih baiknya menggunakan cara yang formal, lalu teknik menyampaikan berita itu lebih kepada kaida bahasa Indonesia atau betul-betul sesuai tujuan. Nah, lalu pelaporan kinerja. Ini merupakan mekanisme penyampaian informasi terkait hasil kerja yang sudah dicapai, termasuk di dalamnya adalah penggunaan sumber daya manusia, anggaran, waktu, untuk mencapai tujuan proyek. Yang termasuk dalam pelaporan kinerja itu, antaranya ada pelaporan status, lalu laporan kemajuan dan perkiraan. Laporan status itu seperti menjelaskan di mana proyek tersebut berdiri di titik tertentu. Contohnya, dalam suatu proyek, apakah proyek ini ada dalam status sedang melakukan, sedang menembahkan apa, atau sedang menempatkan fondasi, atau sedang menempatkan ini. Lalu ada juga laporan kemajuan. Jadi, menjelaskan apa yang telah dilakukan tim proyek ini, contohnya tadi fondasi, telah melakukan apa, dalam selama kurung waktu tertentu, lalu perkiraan, atau memperkirakan status dan kemajuan proyek masih depan berdasarkan informasi terakhir dan tren. Nah, ini pengelolaan stakeholder. Manajeran proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkembanginan. Perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Dua alat penting itu adalah matriks manajemen harapan dan catatan isu. Nah, contoh matriks manajemen harapan itu ada di sini. Itu ada ukuran suksesnya itu dengan waktu, ruang lingkup, biaya. Habis itu termasuk prioritas. Prioritas dalam hal ini, apakah ini prioritas pertama, prioritas kedua, atau prioritas ketiga. Lalu ekspetasi dari ukuran sukses ini seperti apa dan telak ukurnya seperti apa. Lalu contoh catatan isu atau contoh catatan isu. Atau, ya bisa dibilang seperti bukan kegagalan, tapi bisa dibilang kritikan. Jadi kritikan yang diberikan. Contohnya di sini server cost 10% more than plan. Jadi 10% lebih banyak biaya yang keluar dari yang diplanningkan atau direncanakan. Ini ada juga tanggal dilaporkan, dilaporkan oleh siapa, lalu diutarakan kepada siapa, lalu ada priority level, ada status, dan komen. Basically, ini untuk supaya dalam hal ini bagaimana stakeholder dapat menyelesaikan masalah dan juga bisa dibilang dia bisa menilai dirinya sendiri supaya apa yang kurang dari stakeholder supaya proyek ini dapat berjalan dengan baik. Nah, saran bandingkannya komunikasi. Kelola konflik secara efektif, lalu kembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, jalankan rapat yang efektif, gunakan email secara efektif, dan gunakan template untuk komunikasi proyek. Nah, lalu ini kita masuk ke penanganan konflik. Penanganan konflik yang tadi itu bisa jadi konfrontasi, bisa kompromi, memperlancar, memaksa, dan penarikan. Konfrontasi ini contohnya menggunakan pendekatan pemacaan masalah. Konfrontasi itu seperti kita bilang bilang kepada yang bermasalah ini, kita kayak, wah, kamu sebenarnya kenapa? Jadi, kita konfrontasi ke mereka. Lalu, kompromi. Kompromi ini bisa lebih halus. Dalam hal ini pendekatan memberikan. Jadi, memberikan kompromi dulu, lalu bisa orang yang bermasalah itu dapat memutarakan apa yang salah di dia. Lalu ada memperlancar atau menekankan pada perbedaan dan kesepakatan. Lalu ada memaksa, bisa dibilang, kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu keluar. Seperti itu. Lalu ada penarikan, yang menarik dari ketidaksetujuan aktual dan potensial. Nah, mengatur kebutuhan rapat secara efektif. Contohnya, menentukan apakah rapat itu dapat dihindari, lalu menetapkan tujuan dari hasil yang diharapkan di rapat. Menentukan siapa yang akan menghadiri rapat, memberikan agenda untuk peserta semua rapat, mempersiapkan materi dan bantuan visual, dan membuat persiapan logistis sebelumnya, jalankan rapat secara profesional, membangun hubungan. Ini saya hanya menambah-nambahkan. Mungkin bisa dijadikan pelajaran kepada mungkin yang menonton ini ada yang ingin menjadi stakeholder atau seperti apa. Jadi, kita harus belajar bagaimana untuk menangani suatu rapat dan sebagainya. Lalu ada ini mengembangkan infrastruktur komunikasi, bagaimana kita mengelola setiap teknologi yang ada di sini supaya bisa digunakan dengan baik untuk memperlancar suatu proyek. Itu ada peralatan termasuk email, perangkat lunak manajemen proyek, mesin-mesin, lalu teknik pelaporan panuan template, lalu ada prinsip dengan menggunakan dan membuka dialog yang telah disepakati dengan etika yang benar. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.